Intro Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik Selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Malam ini kita memasuki akhir bulan dalam persekutuan doa malam kita Dimana mulai dua bulan yang lalu di setiap akhir bulan Kita menyajikan satu program baru yaitu kisah dibalik pujian Dan malam ini adalah Rabu terakhir di bulan Juni Berarti kita sudah memasuki bulan ketiga dalam program ini Mengapa gereja ini mengajak kita mengenal kisah-kisah yang melatar belakangi semua pujian Kita berharap bahwa dengan mengetahui latar belakang semua pujian Kita akan semakin menghayati pujian yang akan kita nyanyikan Dan dengan menghayati pujian yang kita nyanyikan Kita yakin kita akan semakin mendapat berkat melalunya Mari sebelum kita memulai persekutuan doa ini Saya mengajak kita masuk ke dalam doa Bapak yang di surga kami mengucap syukur Tuhan Atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Bahkan malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersebut Meskipun melalui orang lain Tuhan Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami Ya Bapak terlebih dahulu kami Mohon ampun atas kelekat dosa dan pelanggaran kami Ampunilah kami Tuhan Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami Sehingga melalui persekutuan doa ini Tuhan Kami boleh mendapatkan berkat Melalui pujian Melalui kisah Di balik pujian yang akan kami bahas pada malam hari ini Bapak biarlah persekutuan kami juga Meminangkan hati Tuhan Bersamalah dengan kami Tuhan Sertainah Berkatilah persekutuan ini Dari awal sampai akhir Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Saya yakin Bapak Ibu Pasti sudah mengenal lagu yang akan kita bahas pada malam hari ini Yaitu Mengikut Yesus Keputusanku Lagu ini ada dalam buku pujian kita PPR nomor 74 Dengan judul aslinya I have decided to follow Jesus Mari kita pujikan Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Saling di depan Dunia ditagang Saling di depan Dunia ditagang Saling di depan Dunia ditagang Ku tak ingat 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 Mungkin bagi kita lagu ini sangat sederhana Liriknya sederhana Notasinya sederhana Bahkan seseorang yang baru mengenal lagu ini pun Bisa langsung menyanyikannya bukan Tapi kalau kita tahu Kisah nyata yang menjadi inspirasi penciptaan lagu ini Kita akan benar-benar takjub karena lagu ini Begitu syarat dengan makna Bahkan mungkin miris Karena ternyata lagu ini dilantar belakang Kisah yang tragis dari perjalanan iman seorang anak Tuhan Lagu ini adalah sebuah lagu hymn yang berasal dari Asam, India Kisah tentang lagu ini diambil dari buku Why God Why Ditulis oleh Dr. Pera Mangalam Perinju Job Dr. Job hidup pada tahun 1945 hingga 2012 Dia adalah seorang penginjil yang dikenal secara internasional Dia diculuki sebagai Billy Graham dari India Dia mengabarkan injil di 129 negara Termasuk mengabarkan kepada 500 ribu orang Menurut Dr. Job, lirik lagu ini didasarkan pada kata-kata terakhir Noxeng, seorang pria garu suku dari Megalaya Yang kemudian berada di Asam Ia percaya Kristus dan menjadi seorang Kristen Di pertengahan abad ke-19 Melalui upaya seorang misionaris Ia dikatakan telah membaca ayat-ayat dari kitab Yohanes pasal 12 Ketika ia dan keluarganya dihubung Mari kita dengarkan kisahnya Sekitar 150 tahun lalu Ada kebangunan rohani yang besar di Wales, Inggris Sebagai dampanya banyak misionaris dari Inggris Yang digerakkan oleh roh kudus untuk pergi ke timur laut India Untuk mengabarkan injil Wilayah itu dikenal bernama Asam Dan terdiri dari ratusan suku Komunitas suku tersebut cukup primitif dan agresif Para suku disebut juga pemburu kepala manusia Karena kebiasaan sosial yang mengharuskan setiap laki-laki untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kepala manusia Kemampuan dan kekuatan seorang pria untuk melindungi istrinya Melindungi keluarganya Dimilai dari jumlah kepala yang telah dikumpulkan Oleh karena itu seorang pemuda Pemuda usia menikah Akan mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin kepala dan menggantungnya Di dinding rumahnya sebagai wujud kebanggaan dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya Jadi bisa dikatakan semakin banyak kepala yang dimiliki seorang pria Semakin layak dia diperhitungkan Kedalam suku atau komunitas dengan natur atau karakter bermusuhan dan agresif seperti ini Datanglah sekelompok misionaris di Wales yang menyebarkan pesan cinta, damai, dan harapan di dalam Yesus Kristus Secara alami otomatis mereka ditolak Namun seorang misionaris akhirnya berhasil memenangkan dan mempertobatkan seorang laki-laki Istrinya dan dua orang anaknya Laki-laki inilah yang bernama Longsen Dengan berjalannya waktu mulai terlihat iman Longsen dan keluarganya mempengaruhi penduduk desa Dan mulai banyak orang yang mulai menerima kekristianan Keadaan inilah yang akhirnya membuat kepala desa menjadi marah Dan mengadakan pertemuan Memanggil semua penduduk desa Yang kemudian memanggil keluarga yang pertama kali bertobat Yaitu Longsen dan keluarganya Dan menantang mereka untuk melepaskan iman mereka di depan umum atau menghadapi eksekusi Jadi mereka dihadapkan pada pilihan mempertahankan iman Risikonya mati Bersedia melepaskan iman Risikonya boleh tetap hidup Tergerak oleh roh kudus Longsen menjawab Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus Tidak ada jalan untuk kembali Saya mengajak kita kembali menyanyikan baik pertama lagu ini Sambil membayangkan apabila kita sendiri dihadapkan pada pilihan Dan di situasi seperti itu Mampukah kita menjawab seperti Longsen? Sambil membayangkan apabila kita dihadapkan Ku tak ingat Ku tak ingat Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Mengikut Yesus memang sepenuhnya keputusan kita Tapi kita harus ingat seperti yang tertulis dalam pulau sedua ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia Kau diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Saya mengajak kita mendoakan orang-orang di luar sana Mungkin orang tua, saudara, teman kita Bahkan mereka yang tidak kita kenal Yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat Kiranya Tuhan mengerugikan belas kasihnya Untuk menjama mereka Menganugerahkan keselamatan kepada mereka Mari kita berdoa Bapak di surga Saat ini kami juga bersyukur Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendoakan Mereka yang belum terjangkau oleh Injil Bapak kami berdoa Untuk orang tua, saudara, teman-teman Dan mereka siapapun mereka Tuhan yang mungkin kami tidak kenal Bapak jikalau mereka belum tersentuh oleh Injil Kami monggung Tuhan gerakkan orang-orang sekitar mereka Kami siapapun Tuhan Untuk mengabarkan kabar baik itu kepada mereka Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk surga-surga dalaman Yang masih belum terjangkau oleh Injil Kami berdoa Tuhan Kira yang kau memberkati Engkau menyertai para misionaris Untuk memberitakan Injil kepada mereka Bapak kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan Bahkan jembatan awam seperti kami pun Boleh dikerakkan hatimu Untuk memberitakan kabar baik ini kepada siapapun Di sekitar kami yang kami kenal Kami bersyukur Tuhan Bahwa sejak pandemi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Untuk mengabarkan Injil Melalui sesuatu cara yang baru Yaitu liat online Bapak kami mohon berani juga Tuhan memberkati Ibadah-ibadah online Di gereja-gereja di seluruh muka bumi Biar melalui ibadah-ibadah ini Banyak jiwa yang boleh dijangkau oleh Injil Bapak bila bagi mereka yang sudah mendengar Injil Tapi belum mau membuka hati mereka Untuk menerima Yesus sebagai jurus Kami mohon dia Tuhan Kami melebutkan hati mereka Kami patahkan segala kuasa jahat Yang ingin membelunggu mereka Untuk membuat mereka menolak Injil Bila Tuhan Belas kasih yang dicurahkan kepada mereka Sehingga mereka boleh menerima keselamatan Seperti kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Kita lanjut pada kisah Noxen Kepala desa marah Karena pendolakan Noxen Untuk melepaskan imannya Yang memerintahkan pemanahnya Untuk memanah kedua anak Noxen Ketika kedua anak lelaki itu tersyukur jaga Kepala desa itu bertanya kembali Maukah kamu menyangkal imanmu Kamu telah kehilangan kedua anakmu Kamu akan kehilangan istrimu juga Tetapi Noxen menjawab Meskipun tidak ada yang pergi bersamaku Tetap saja Aku akan berikut Yesus Tidak ada jalan untuk kembali Kalimang inilah yang menjadi inspirasi Baik kedua dari aku ini Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Ku tak engkau Ku tak engkau Ku tak engkau Ku tak engkau Di jaman digital seperti saat ini Kita bisa melihat kisah perjalanan iman Anak-anak Tuhan Yang disyaringkan di Youtube Mungkin tidak seragis Tapi begitu banyak mereka Yang sudah dipersimpangan jalan Dalam menerima Yesus Tapi dihadapkan dengan konsekuensi Dibenci oleh keluarga Dikojilkan oleh komunitas Mungkin dibuli Dan sebagainya Saya mengajak kita mendoakan mereka Meski mungkin kita tidak mengenal mereka Kita minta Tuhan Memuatkan iman mereka Juga melindungi mereka Mari kita berdoa Bapak di surga kami Teringat akan saudara-saudara Si iman kita Yang saat ini sudah menerima Kabar baik Bahkan mereka rindu Untuk menerima Yesus Sebagai juru selamat Tapi saat ini Tuhan Tekanan Dan mungkin ancaman Bahkan aniaya Mungkin saat ini mereka terima Sehingga mereka saat ini Ragu-ragu Kuatir Takut Saat ini mungkin mereka Menuda Menterima Yesus Sebagai juru selamat Karena keadaan Tuhan kami mohon Saat ini juga Gelas kasihan Mungkin juga Meliputi mereka Engkau menyentuh Mereka Tuhan Kami yakin dan percaya Mereka tidak sendiri Ijinkan mereka Merasakan bahwa Tuhan Bersama-sama dengan mereka Dan bila saat ini Mereka ada di sekitar kami Orang-orang yang kami kenal Pakai kami Tuhan Sebagai kepanjangan tangan Tuhan Untuk peduli kepada mereka Untuk menghibur mereka Bahkan juga melindungi mereka Saat ini Tuhan Bila ada yang menonton Tayangan ini Dan mereka ada dalam keadaan Atau situasi seperti ini Bapak Saat ini kami mohon Gelas kasihan Tuhan Menjangkau mereka Biarkan mereka Biarkan mereka dalam keadaan Apapun mereka tetap teguh Di dalam imannya Bapak Kami berdoa Biarlah roh kudus Selalu menyertai mereka Akan memberikan jalan keluar Atas masalah yang mereka adakan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Dengan penuh amarah Kepala desa itu Kepala desa itu memerintahkan Untuk memanah istri Lokseng Lokseng akhirnya dipanah mati Seperti amat Berkeluarganya Iman Tetapi dengan kematian Lokseng Dan keluarganya Keajaiban terjadi Kepala desa yang memerintahkan Pembunuhan itu Dikerakkan oleh Iman Lokseng Ia bertanya-tanya Mengapa pria ini Istri dan kedua anaknya Mati Demi seseorang yang tinggal Di benua lain sekitar 2000 tahun yang lalu Yang bernama Yesus itu Pasti ada kekuatan Supranatural dalam diri Yesus Yang menjadi kekuatan yang luar biasa Bagi keluarga ini Dan saya juga menginginkan Kekuatan supranatural itu Dalam pengakuan Iman yang spontan Ia menyatakan Saya juga milik Yesus Kristus Ketika orang banyak mendengar ini Dari mulut kepala desa mereka Seluruh desa menerima Yesus Kristus Ingatkan di awal tadi Saya mengatakan bahwa Pada saat akan dibunuh Pria ini dan keluarganya Sempat membaca kitab Yohanes pasal 12 Tepatnya adalah Yohanes 12 ayat 25-26 Yang berbunyi demikian Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Tidak mencintai nyawanya Di dunia ini Ia akan memeliharanya Untuk hidup Yang berbunyi demikian Yang berbunyi demikian Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut kamu Dan dimana aku berada Disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Mari kita nyanyikan Dan baiknya ketiga Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tak ingat Mungkin kita tidak mengalami Kondisi tragis Seperti Nokseng Dalam mempertahankan iman kita Tapi bagi kita Yang saat ini Dalam bergumunan Atau masalah yang cukup berat Memang mungkin kita Tidak meninggali iman kita Bahkan meninggalkan iman kita Tapi masih adakah Iman kepada Tuhan Masih adakah Kasih kepada Tuhan Masih adakah Ketaatan Kepadanya Yesus berkata Dalam Yoharis 14 Ayat 21 Barang siapa Memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa Mengasihi aku Ia akan dikasihi Oleh Bapakku Dan aku akan Mengasihi dia Dan akan menyatakan Diriku Kepadanya Mari kita berkata Bapak di surga Mungkin saat ini Kami tidak mengalami Apa yang dialami Kami tidak menyingkari Iman kami Kami tidak meninggalkan Iman kami Saat kami sedang Dalam masalah Atau pergumunan Tapi Bapak Tekanan Masalah Pergumunan itu Bahkan yang sangat Berkepanjangan Membuat kami Semakin hari Semakin meragukan Iman kami Meragukan kuasa Tuhan Meragukan kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kami Bapak yang disurga Kami mohon Ya Ruhu Kudus Teguhkan Iman kami Berikan kami Iman Untuk tetap Percaya Bahwa apapun yang terjadi Dalam kehidupan kami Tidak ada satu pun Tanpa Seizin Tuhan Dan engkau Terus turut Campur tangan Engkau yang memegang Kendaya Atas seluruh kehidupan kami Ya Bapak Ya kami tetap Berserah penuh Yakin Bahwa di saatnya nanti Tuhan Akan menolong kami Pada waktu Tuhan Dengan caranya Ya Ruhu Kudus Mampukan kami Teguhkan kami Iman kami Di dalam nama Yesus Dan berdoa Amin Untuk menutup Persekutuan doa ini Saya mengajak kita Menyemukan semua laku Selidiki aku Biaran melalui laku ini Kita meridik kuat Kita semakin tepuk Biaran kasih kita Berdua Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh melasihimu Yesus Kami yang mahatan Dan menilai hidupku Tidak ada yang Tersembunyi wakilmu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau udah mati Aku tetap setia Biarlah kisah Biaran kisah Maksudnya Kini Menumbangkan kita Biaran dalam Segala keadaan Yang Tuhan Ijinkan terjadi Sambil kita Menantikan Pemulihan Dan jalan Keluar darinya Kita dimanggungkan Tentang memilih Taat Dan berjaya Hanya Kepada Tuhan Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatan Dan menilai hidupku Tak ada yang Tersembunyi Bagimu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Kau berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku telah Setia Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Kau berjuang Sampai akhirnya Kau dapati Aku telah Setia Kau dapati Aku telah Setia Sampai